Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the insight for your daily life to the recommendation for your style. And this is Daily Lifestyle. Hi viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku, Natasha Lyotania. Apa kabarnya nih viewers? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Viewers, selain dikenal dengan lahan sawit dan duriannya, Provinsi Lampung juga dikenal dengan wastranya yang cukup mewah. Ya, salah satu wastranya adalah Tapis Lampung. Dengan ciri khas benang emasnya, Tapis Lampung memiliki ciri khas pada motif dan warnanya juga. Melalui tangan dinginnya, fashion desainer asal Lampung Rita Anomsari cukup apik memadukan Tapis Lampung dengan kain-kain wastra lainnya. Bahkan karyanya ini terbilang cukup elegan dan mewah. Nah, seperti apa ya koleksi-koleksi baju pesta untuk para hijabers ini? Berikut informasinya. Viewers salah satu fashion desainer asal Lampung, Rita Anomsari memang dikenal dengan hasil karya yang cukup elegan dan mewah. Pemilik brand Latifa ini memang begitu konsisten, menunjukkan bahwa kain khas tradisional pun dapat terlihat modern dan elegan apabila digunakan dan dipadukan dengan apik. Halo, saya Rita Anomsari. Saya akan menjelaskan ini, desain saya ini dengan warna marun, bahan jaguar, lalu saya kombinasi dengan tenun tapis lampung. Ini tenun tapis lampung ya. Sengaja saya buat seperti ini, dua piece. Ini adalah outer, lalu ada di dalamnya ini. Selalu saya lengkapi dengan tutup kepala turban, ciri khas dari desain-desain saya. Lalu yang ini, ini juga tenun khas Lampung tetapi ini di sulam. Kalau ini adalah tapisnya, kalau ini keturunannya ini adalah sulam, tapi di sulam juga pakai tenun dari Lampung. Ini juga berbahan jaguar. Model-model saya itu memang seperti ini, ciri khas dari Latifa ya. Lalu kelengkapannya juga ada turban, menjadi ciri khas saya. Terima kasih. Keindahan kain tapis dituangkan pada desain yang cantik dan elegan untuk wanita muslim yang smart dan percaya diri. Perpaduan warna dan pola pada busana ini membuat tubuh si pemakainya terlihat indah dan tampil dengan penuh percaya diri. Tapis Lampung sendiri merupakan wastra dari Lampung yang memiliki keindahan dan ciri khas dengan sulam warna-warna emas yang cukup menarik dan cantik. Pembuatannya yang cukup sulit menjadikan tapis Lampung sebagai salah satu wastra kebanggaan Lampung. Tapis Lampung itu kain tenun Lampung yang disulam tapis pakai benang emas ya. Pertama, karena saya sendiri orang Lampung. Kedua, saya memang sangat mengagumi tapis-tapis Lampung ini kan indah. Berbagai corak, berbagai motif, lalu dengan keyakinan saya kalau tapis Lampung ini memang dimodifikasi dengan desain-desain saya itu terlihat memang lebih megah, elegan, glamor ya. Busana indah dengan sentuhan etnis tapis Lampung ini memiliki nuansa merah, hitam, dan colorful. Saya itu selalu buat desain itu untuk fashion muslim ke pesta gitu loh. Selalu saya modifikasi dengan tapis Lampung. Saya selalu berkarya dengan style saya gitu loh. Yang sepertinya eksotik, dramatik, romantis, ya kan. Seperti itu. Saya lihat mood aja, kalau saya lagi mau mengangkat warna-warna hitam, karena kebetulan saya juga pencinta warna hitam. Lalu saya pilih bahan-bahan yang bertekstur agak kaku ya, sesuai dengan modifikasi ini. Kalau dia bahannya lentur atau lembut, nanti sulit untuk dimodifikasi dengan tapis Lampung. Nah viewers cukup elegan dan glamor ya, karya-karya pakaian pesta muslim yang dibuatnya. Tentunya keberadaan fashion designer seperti Rita ini dapat menjadi salah satu yang akan terus melestarikan wastra-wastra tanah air. Khususnya wastra Lampung ini. Saya kepengen, ini saya sih udah banyak yang kenalkan dengan desain saya, dengan modifikasi tapis Lampung ini. Tapi saya kepengen tapis Lampung ini lebih mendunia, bukan hanya sebagai kain, kain saja. Tapi saya berharap desain-desain saya ini yang berupa fashion-fashion muslim ini bisa dikenal di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton! Wah cukup elegan, mewah, dan kreatif ya dalam memadu padankan tapis Lampung dengan wastra dan kain-kain yang ada. Viewers kita tinggalkan informasi tadi, kali ini gak kalah menarik ada satu informasi lainnya. Ini dia. Viewers, jika tadi kita sudah melihat ragam koleksi tapis Lampung yang dibuat busana, sebeda demikian indah dan apiknya, kali ini kita akan mengenal sedikit tentang wastra Lampung ini. Ya, kain tapis merupakan produk tradisional Lampung dengan pola motif khusus dari benang emas atau perak. Bahan dasar dari kain ini adalah benang kapas yang ditenun secara tradisional. Motif-motif dekorasi benang emas atau perak dibuat dengan teknik sulam atau cucu dalam bahasa setempat, baik tradisional ataupun teknik bordir yang dilakukan secara modern. Kain ini biasanya digunakan kaum perempuan sebagai penutup tubuh bagian bawah dari pinggang hingga mata kaki. Proses pembuatan kain tapis tradisional terbilang rumit dan harus dikerjakan secara manual, sehingga pengerjaannya dapat memakan waktu berminggu-minggu. Hal ini membuat kain tapis memiliki harga yang relatif mahal. Kalau saya kan bukan pembuat tapis, jadi saya hanya memakai saja. Saya rasa sih agak cukup sulit juga ya, karena satu kain itu mungkin bisa berapa bulan jadinya. Nah viewers tentunya sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita melestarikan ciri khas tradisional yang ada di Indonesia dengan mengenakan kain tapis tersebut, baik di acara besar keluarga maupun melesarikannya dengan memperkenalkan kain tapis tersebut di social media. Tujuannya agar ciri khas tradisional tersebut yang merupakan kearifan lokal tidak diambil oleh negara lain. Terima kasih telah menonton!